Pada tahun ini, Arab Saudi telah mengambil langkah besar dalam pelaksanaan ibadah haji, setelah pembatasan jumlah jemaah haji dicabut akibat pandemi COVID-19. Mereka menyediakan 14.000 staff dan 8.000 relawan sebagai petugas di Tanah Suci. Hal ini diungkapkan oleh Presiden-Presidensi Umum untuk urusan dua masjid suci, Dr. Abdul Rahman Al-Sudais. Rencana operasional musim haji tahun ini merupakan yang terbesar dalam sejarah kepresidenan, setelah berakhirnya pandemi corona, dan pengumuman kepulangan jutaan jemaah haji, sesuai dengan sistem pelayanan terpadu yang disiapkan oleh para arif kepemimpinan, kata Dr. Abdul Rahman Al-Sudais, dikutip dari Al-Arabian News, Selasa, 6 Juni 2023. Puncak ibadah haji diperkirakan akan jatuh pada tanggal 26 Juni 2023, dengan jumlah jemaah sebanyak 2,6 juta orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Demi memenuhi kebutuhan para jemaah, pemerintah Arab Saudi akan menyebarkan 300.000 eksemplar Al-Quran di Masjidil Haram. Selain itu, layanan dan panduan penerjemahan juga akan disediakan dalam 51 bahasa di seluruh situs ibadah. Serta, workshop hafalan Al-Quran juga, akan diadakan untuk memfasilitasi para jemaah. Kepresidenan umum, akan mendistribusikan 40 juta liter air zam-zam di dua masjid suci. Mereka, akan menempatkan air zam-zam ini di 30.000 titik yang tersebar, dengan menyediakan 2 juta botol setiap harinya untuk para jemaah. Teknologi digital, termasuk aplikasi seluler dan robot juga, akan dimanfaatkan di lokasi ibadah, untuk meningkatkan pengalaman jemaah secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, Arab Saudi berharap dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, dan memastikan kenyamanan serta keselamatan jemaah, dalam menjalankan ibadah haji. Terima kasih telah menonton!